Intro Halo salam jumpa pemirsa apa kabar senang sekali kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia dan bersama saya Dewa Manik inilah sinfo dunia selengkapnya untuk anda Intro Pemirsa informasi utama kita normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel yang mandek setelah pecahnya perang Israel Hamas belum sepenuhnya gagal menurut pejabat pemerintahan Joe Biden tapi analisis mencermati normalisasi ini menjadi semakin sulit dengan mengerasnya sikap kedua pihak yang bertikai Wacana normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dengan Israel kembali mengemuka di tengah berlanjutnya perang Israel Hamas Sebagian analis skeptis meski bisa memahami betapa isu Palestina bisa menjadi salah satu poin negosiasi Dalam dengar pendapat di Senat baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken menyampaikan optimisme bahwa normalisasi Saudi Israel masih bisa terjadi Pada saat yang sama, salah satu isu yang paling mengganjal dalam hubungan Saudi-Israel yaitu soal solusi dua negara dalam konflik Palestina-Israel semakin menjauhkan kedua pihak Arab Saudi seperti negara-negara Arab lainnya mendukung pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya dan telah menyatakan langkah normalisasi dengan Israel tidak bisa dipisahkan dari terwujudnya solusi dua negara Pada saat yang sama, Israel dibawa Perdana Menteri Benyamin Netanyahu justru semakin kuat menolak solusi dua negara pasca serangan Hamas pada 7 Oktober Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gefir bahkan kembali mengadakan kunjungan kontroversial ke kompleks Masjid Al-Aqsa yang disucikan umat Islam dan Yahudi menolak pengakuan negara Palestina oleh Irlandia, Norwegia, dan Spanyol Analis menilai normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel sulit dicapai selama Benyamin Netanyahu berkuasa Tapi sejak serangan 7 Oktober Analis mengamati penolakan terhadap solusi dua negara juga meluas di Israel Di forum internasional, upaya pengakuan terhadap Palestina terus diulirkan di PBB Termasuk upaya memberi keanggotaan penudi Dewan Keamanan dan Majelis Umum yang dua-duanya ditolak Amerika Amerika Serikat dibawa Joe Biden tetap mendukung solusi dua negara Meski terwujudnya kesepakatan ini, menurut Amerika Serikat harus diruningkan dengan Israel Dari Alexandria Virginia, Unisalim, dan tim VOA Informasi berikut ini pemirsa, tiga negara Eropa mengumumkan bersamaan bahwa mereka berniat untuk secara resmi mengakui Palestina sebagai negara Hal ini memicu tanggapan keras dari Israel yang sedang berperang dengan militan Hamas di Gaza Sambil memperingatkan bahwa perang antara Israel dan Hamas di Gaza telah membahayakan kelangsungan solusi dua negara Perdana Menteri Norwegia, Irlandia, dan Spanyol membuat pengumuman terkoordinasi pada 22 Mei bahwa mereka akan secara resmi mengakui kenegaraan Palestina mulai 28 Mei Hamas, kelompok militan yang memerintah jalur Gaza dan kini sebagian wilayahnya diduduki pasukan Israel dan otoritas Palestina yang memerintah tepi barat yang juga diduduki Israel menyambut baik pengumuman tersebut Israel bereaksi dengan kemarahan memanggil duta besar ketiga negara Eropa itu untuk melakukan apa yang disebut sebagai pembicaraan teguran dikatakan bahwa para duta besar itu akan diperlihatkan video-video serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel awal bulan ini Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dengan suara mayoritas meloloskan resolusi yang menyetujui keanggotaan Palestina di PBB sesuatu yang hanya diberikan kepada negara bangsa resolusi tersebut memang masih harus dapat persetujuan dari Dewan Keamanan PBB dimana Amerika Serikat sekutu dekat Israel memveto resolusi serupa pada bulan lalu Washington menegaskan bahwa solusi bagi Palestina dan Israel harus melalui negosiasi langsung antara kedua belah pihak bukan melalui resolusi PBB dengan pengumuman Norwegia, Irlandia, dan Spanyol negara-negara Eropa lainnya dapat mengikuti langkah mengakui negara Palestina kata analis Timur Tengah Yossi Mekkelberg Israel akan mengatakan bahwa ini adalah penyakit untuk Hamas dan hanya sebabnya itu adalah karena Eropa terlalu lambat untuk mengakui negara Palestina sebelum Oktober 7 jadi itu yang mempercayai mengatakan bahwa ini tetapi trajektori ini tidak baru dan telah dikongsi selama beberapa tahun di Eropa kenegaraan Palestina secara fundamental akan mengubah parameter negosiasi di masa depan saat ini sekitar 140 negara di seluruh dunia mengakui Palestina sebagai sebuah negara dari Washington DC, Rio Tuasikal, dan tim VOA informasi selanjutnya Pemirsa isu senjata api selalu mengundang pro dan kontra di Amerika Serikat dengan mendukung masing-masing pendapat sama besar menurut jajak pendapat Pew Research kandidat Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Donald Trump juga memiliki pandangan yang berlawanan tentang senjata dan pengendaliannya hampir sepertiga warga Amerika mengatakan mereka memiliki senjata api menurut Pew Research Center ini adalah hak konstitusional di AS yang sering menjadi isu politik panas bagi para Presiden ketika terjadi penembakan di sekolah termasuk yang terjadi di sebuah sekolah menengah atas di Florida pada tahun 2018 sebagai Presiden saat itu Donald Trump bertemu dengan keluarga korban untuk membicarakan kekerasan senjata api Saat menjadi Presiden kebijakan senjata api Trump sebagian besar berfokus pada peningkatan keamanan sekolah termasuk menyarankan agar para guru dipersenjatai Kini sebagai calon Presiden Trump mengatakan kepada organisasi senjata api terkemuka di AS baru-baru ini bahwa senjata api sangat penting untuk keselamatan pribadi Menerima dukungan Asosiasi Senapan Nasional atau ANRA Trump mengatakan bahwa Biden mencoba untuk merampas senjata api dari tangan warga negara yang taat hukum dan mencabut hak-hak kepemilikan senjata api yang dijamin dalam amandemen kedua konstitusi Amerika Pandangan pemilih di AS mengenai kepemilikan senjata memang terbagi berdasarkan garis politik Bagi mereka pendukung Partai Republik maupun independen yang condong ke Partai Republik memiliki kemungkinan dua kali lebih tinggi memiliki senjata ketimbang mereka pendukung Partai Demokrat maupun independen yang condong ke Partai Demokrat Sementara saat kepemimpinan Joe Biden seorang remaja bersenjata membunuh 19 anak dan dua guru di sebuah sekolah dasar di Texas pada tahun 2022 Gedung Putih dan Kongres menyepakati rencana Bipartisan yang memperluas pemeriksaan latar belakang bagi pembeli senjata api yang lebih muda dan membantu negara bagian untuk mengambil senjata api dari orang-orang yang membahayakan diri mereka sendiri atau orang lain Biden mendorong undang-undang yang lebih keras tersebut Belum ada undang-undang pengendalian senjata lebih lanjut sejak Partai Republik memenangkan kendali DPR AS pada tahun 2022 Pemimpin minoritas DPR Hakim Jeffries dari Partai Demokrat menyalahkan para pendukung Trump Dari Washington DC demikian laporan tim VOA Para nelayan dan pedagang ikan di posisir Atlantik mengeluhkan hasil tangkapan mereka yang terus menurun Mereka menuduh kelangkaan ikan disebabkan oleh penangkapan ilegal oleh kapal puka Tiongkok yang masuk ke kawasan lindung yang dicadangkan bagi nelayan tradisional Jose Ketersa dan Pachi Sabino adalah pedagang ikan di Pantai Tombas dekat kota Bengdele di Angola Mereka mengatakan mereka tidak lagi mendapatkan ikan sebanyak dulu dan menyalahkan kapal pukat asing atas kelangkaan ini terutama kapal-kapal penangkap ikan dari Tiongkok Langkahnya ikan bisa terlihat pada harga ikan di pasar lokal menurut Pachi Tiga ekor ikan dulu harganya 2.500 kuansa tapi kini harganya dua kali lipat yakni 5.000 kuansa atau lebih dari 6 dolar atau sekitar 95.000 rupiah Undang-Undang Angola melarang kapal yang lebih besar seperti kapal pukat memasuki kawasan lindung yang dicadangkan untuk penangkapan ikan tradisional Hanya warga negara Angola yang memenuhi syarat untuk mendapatkan izin penangkapan ikan tradisional Pitu Katumbela adalah pemilik perahu nelayan dan anggota koperasi nelayan Onjali yang memiliki 20 anggota Baginya, kelangsungan pekerjaannya terancam oleh duguan penangkapan ikan yang tidak diatur di kawasan yang seharusnya dilarang VOA telah menghubungi Kedutaan Besar Tiongkok di Angola melalui email untuk menanggapi tuduhan penangkapan ikan ilegal di wilayah itu namun belum mendapatkan balasan Organisasi non-pemerintah Yayasan Keadilan Ringkungan membuat laporan tentang dampak global dari armada perairan Jauh Tiongkok dan mengatakan kegiatan penangkapan ikan yang tidak diatur sering terjadi di kawasan tempat kapal penangkap ikan tanpa izin menarget kehidupan laut yang rentan dan terancam punah Kepala IJF mengatakan dampak lingkungan dari penangkapan ikan yang tidak diatur dan penangkapan ikan industri berskala besar jika tidak dikelola dengan baik bisa menghancurkan perikanan lokal dalam waktu dekat dan para nelayan sudah melihat tanda-tandanya VOA telah menghubungi kantor Menteri Perikanan dan Sumber Daya Kelautan Angola Carmendo Santos tapi belum mendapatkan tanggapan untuk permintaan wawancara dalam pernyataan publik sebelumnya Santos menuduh kapal Pukat Tiongkok membeli lisensi nelayan tradisional Angola namun hal ini dibantah oleh para nelayan Dari Arlington, Virginia saya Helmy Johannes dan tim VOA Terima kasih masih bersama kami dalam Sinpo Dunia Pemirsa kita lanjut informasi berikut ini Satwa liar rusak berkeliaran di daerah perkotaan menjadi pemandangan yang menyenangkan tapi tanpa adanya predator untuk penyimbang satwa seperti ini bisa merusak lingkungan hingga paru-paru kota beragam wacana solusi pun digulirkan meski tak semua memungkinkan dan ini dia informasinya Rusa liar menjadi pemandangan lazim di berbagai kota besar di Amerika Serikat termasuk di Washington DC dampaknya terlihat di Rock Creek Park teman nasional di pusat ibu kota AAS ini Tadinya rusak liar hampir punah akibat kehilangan habitat dan maraknya perburuan tapi kini yang terjadi justru overpopulasi Manajemen populasi yang dimaksud adalah perburuan terbatas yang dilakukan saat taman ditutup bagi publik hasilnya bibit pohon tak dimakan rusak dan bisa tumbuh sehat Rusa yang diburu dan dibunuh tidak dibuang percuma Daging rusak yang dikenal sebagai venison memang menjadi santapan lazim di Amerika Serikat baik bagi konsumen umum dan juga bagi mereka yang memiliki hobi berburu Taylor misalnya tinggal di pinggiran Washington DC dan berburu rusak di waktu luangnya The deer are insanely overpopulated to where they're literally eating themselves out of house and home Nobody would love it more than I if the population was at a number where we didn't have to have the privilege of hunting all year because that means that the herd is back in a normal balance The bigger problem is when the deer are as overpopulated as they are now the damage that they're doing to the ecosystem and also how they're interacting with humans is very dangerous Menurut ahli biologi overpopulasi rusak di Amerika terjadi akibat tidak adanya predator alami lagi terutama serigala wacana reintroduksi serigala seperti yang telah dilakukan di sebagian Amerika Serikat juga sempat mengemuka tapi akhirnya ditolak oleh Dinas Taman Nasional Amerika karena serigala biasanya membutuhkan habitat seluas sekitar 10 kali lipat luas dari Rock Creek Park sementara Washington DC adalah kawasan padat penduduk sehingga reintroduksi serigala bisa memunculkan potensi konflik dengan penduduk setempat dari Washington DC saya Nova Putwadi dan tim VOA tingginya angka bunuh diri di angka militer Amerika Serikat 22 per hari melahirkan 22 tumeni yang bertujuan meningkatkan kesadaran angka PTSD gangguan stres pasca trauma pendiri Carrie Jacobs seorang pelari di Silver Spring, Maryland yang melakukan kampanye ini melalui berbagai lomba melari maraton dan ini dia informasinya I'm Carrie Jacobs, I'm from Silver Spring, Maryland berawal pada 2012 saat Carrie Jacobs yang putranya dikirim bertugas ke Afganistan akan mengikuti lomba maraton bersama tiga teman pelarinya and I came to know another mom who lost her son to PTSD he was struggling and he took his life and I had a race coming up and I ran in his memory I got permission from his mother and got a picture of him and printed it and pinned it on my back and at the conclusion of the marathon I sent the medal, the race medal to his mother sehingga lahirlah 22 Too Many pada 2013 organisasi Nilaba dengan misi membangun kesadaran mengenai gangguan stres pasca trauma atau PTSD khususnya di kalangan militer berdasarkan data statistik yang dipublikasikan saat itu terdapat 22 korban bunuh diri dari kalangan militer setiap hari karena PTSD our goal was to share the pictures and stories of these fallen lost to their inner trauma of war when you start sharing about suicide and trauma it helps other people open up of things that they that are very painful that they might be holding in melalui situs web dan media sosial 22 Too Many kini memiliki data 450 prajurit dari semua angkatan, marinir, dan penjaga pantai usia 18 hingga 80 tahun yang meninggal karena bunuh diri Carrie juga menjangkau berbagai kelompok lari atau membagikan foto para prajurit korban PTSD kepada pelari yang mau melakukan inisiatif ini ini diakui Feby Arnold, pelari Indonesia di San Francisco, California yang baru pertama kali berpartisipasi Casey Klenman adalah pelari di Silver Spring, Maryland pendukung organisasi ini sejak awal Cindy Adams, ibu Jeffrey Taylor Adams, perwira Angkatan Laut AS yang meninggal tahun 2015 di usia 33 tahun ingin mengubah statistik tersebut dengan mengubah stigma mengenai bunuh diri atau commit suicide menurut Daina Rashidian, salah satu pendiri 22 Too Many ini memang salah satu tujuan yang ingin dicapai organisasinya there's enough stigma around military personnel dying by suicide as it is we don't need to add any more to that part of 22 Too Many's goal and mission is to erase some of that stigma they didn't commit a crime or do something wrong by taking that action I mean I'm glad that something that seems like a small effort on our part can encourage them it's something that's small that we can do and we can do it over and over Dari Silver Spring, Maryland, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA Pemirsa informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini saya Deo Manik dan mewakili seluruh kerabat yang kerja pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda terima kasih atas kebersanaman